Intro Selamat datang kembali di channel Oyen KG Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dong huwa apotesis Ayo langsung aja ke alurnya Pada saat ini seluruh murid sekte luar di puncak gerimis kurang lebih tertekan Karena tidak ada murid yang cocok untuk pertempuran ini Tetapi suara Lo Seng tidak keras Daya tembusnya sangat kuat Dalam kalimat ini semua orang yang hadir dapat mendengar dengan jelas Apa? Lo Seng ingin bermain? Bagaimana ini bisa berhasil? Meskipun dia mengalahkan Sulie Sulie hanya peringkat 30 di sekte luar Kualifikasi apa yang dia miliki? Jika begini tantangan gunung saya akan kalah Saya kehabisan pil untuk bulan depan Bagaimana saya bisa berkultivasi? Murid luar puncak meratap Pria pendek yang berdiri di atas ring menatap Lo Seng dan seringnya di wajahnya menjadi lebih intens Kamu? Seorang pria kecil dalam kondisi pemurnian sum-sum? Tidak apa-apa Aku menerima tantanganmu Tapi jangan harap Aku memiliki belas kasihan kepadamu Tantangan di antara puncak selalu diperjuangkan oleh murid paling elit di setiap gunung Setidaknya 30 murid teratas dari sekte luar Dan siapa yang bisa masuk 20 besar dari setiap puncak gunung? Sekarang seorang pria dari tingkat penyempurnaan sum-sum muncul Tidak diragukan lagi Itu mengejutkan sekelompok orang puncak kering Hei, puncak gerimis Apakah kalian menyerah begitu cepat? Dan mengirim seseorang di tahap penyempurnaan sum-sum? Kurasa itu akan menjadi bahan tertawaan King Yun Song Awalnya, aku sedikit cemburu pada Ho Sige Dari puncak gerimis Sekarang tampaknya tapu Ini benar-benar berlebihan Jadi bagaimana jika Ho Sige tidak mundur? Akankah kakak senior kita, Liu Chun Si Kalah dari Ho Sige? Sungguh lelucon Meskipun tidak ada banyak orang di kelompok puncak kering Mereka sedang bersemangat saat ini Dalam pikiran mereka Tetapi puncak gerimis benar-benar sepi Jadi mereka akan membawa seorang murid Di tahap penyempurnaan sum-sum ke atas ring Untuk menepusnya Nyatanya Tidak hanya orang dari puncak kering yang berpikiran demikian Bahkan banyak murid luar dari puncak gerimis Juga berpikiran demikian Namun saat ini Benar-benar tidak ada orang Yang cocok untuk berada di atas ring di puncak gerimis Ho Sige Yang berada di peringkat 1 Mundur Sementara orang-orang yang berada di depan Zhang Huxian Malu dan takut naik ke atas ring saat ini Bukannya mereka benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa Dengan pria di atas ring itu Bahkan jika mereka mengalahkan pria itu Ada master kuat lainnya di puncak kering Akan lebih tidak ekonomis Jika dia naik punggung dengan sembarangan Dan menerima penghinaannya sendiri Setelah kalah dia terluka parah Oleh karena itu Murid teratas dari sekte luar puncak gerimis Semuanya berkerungun di sudut Dan tidak mau bersuara Adapun kekalahan Lo Seng Tidak ada yang bisa dia lakukan Lagipula Puncak gerimis telah kehilangan lebih dari setengah Jadi mereka tidak keberatan untuk kalah sama sekali Lo Seng melangkah ke atas ring Selangkah demi selangkah Menatap pria pendek di depannya Adekan pertempuran dengan sang husian tadi Lo Seng telah sepenuhnya melihatnya dengan jelas Karakteristik terbesar dari pria pendek ini Adalah kecepatannya yang sangat cepat Dalam hal kecepatan murni Lo Seng sendiri mungkin tidak sebaik itu Tapi dalam hal kekuatan Lo Seng penuh percaya diri di wajahnya Dia menangkupkan tangannya ke arah pria kecil itu Saya mendengar Anda baru saja memberitahu sang husian Bahwa Anda hanya dapat mengetahui nama Anda setelah mengalahkan Anda Mendengar itu pria kecil itu tertawa terbahak-bahak Saya khawatir Anda tidak akan pernah tahu nama saya Lo Seng menggelengkan kepalanya dan berkata Anda akan tahu jika Anda belum mencoba Tetapi saya khawatir Anda harus melawannya sebelum saya mengatakan itu Saya juga bermaksud untuk memberi Anda pelajaran Dan menendang Anda keluar dari ring Sekarang saya menarik rencana ini Saya ingin memberitahu Anda Seberapa besar perbedaan antara ranah penyempuran sung-sung Dan bawaan setengah langkah Setelah pria pendek selesai berbicara Sosoknya seperti hembusan angin hilang di tempat Bergegas menuju Lo Seng dengan kasar Tewar Tepat di tengah sprint pria pendek itu Lo Seng mengambil langkah Dan tinju di tangannya mengenai wajah pria pendek itu dengan sangat kuat Tusuk sisi naga dalam pikiran Lo Seng Memancarkan kecemerlangan hijau Dan kekuatan yang sangat menakutkan Ditransfer ke tubuh Lo Seng Dikombinasikan dengan kekuatan Lo Seng sendiri Kekuatan pukulan ini sangat menakutkan Menahan pukulan itu lebih gejang daripada pria pendek itu Dia terbang terbalik lebih dari 10 kaki Menghancurkan setengah dari dinding samping arena Dan kemudian ditutupi oleh batu bata itu Aku juga ingin tahu Seberapa besar perbedaan antara alam pemurnian sunsum Dan bawaan setengah langkah Aku benar-benar tidak tertarik mengetahui namamu Lo Seng menggerakkan pergelangan tangannya Dan berkata dengan tenang Keheningan, kesunyian yang mematikan Di sekitar arena yang awalnya berbisik Tidak ada yang berbicara saat ini Mulut semua orang terbuka leper Seolah-olah mereka bisa menelan air liur dalam sekali teguk Mata Mo Jan bersinar cerah Meskipun dia sangat menantikan kekuatan Lo Seng Dan pada saat yang sama Sangat yakin Bahwa Lo Seng dapat mengalahkan pria pendek itu Dia tidak menyangka Bahwa Lo Seng hanya menggunakan satu pukulan Untuk mengalahkan rana bawaan setengah langkah Mata semua orang bergilap ngeri Bahkan murid dalam berjubah hitam Yang datang untuk menyaksikan pertempuran Dari puncak gerimis Menunjukkan keterkejutan di wajah mereka saat ini Kakak Yukuan Apa pendapatmu tentang kekuatan anak ini? Seorang murid berjubah hitam bertanya Murid berjubah hitam bernama Yukuan Berkata dengan sangat hati-hati Hanya mengandalkan kondisi penyempurnan sunsum Dia dapat mengeluarkan kekuatan yang begitu kuat Tidak akan memakan banyak waktu untuk orang ini Dalam waktu singkat Saya khawatir dia akan dipromosikan ke sekte dalam Tidak Ini bukan hanya masalah dipromosikan ke sekte dalam Jika dia bawa bimbingan burusu Mungkin murid nomor satu sekte dalam akan menyerah Sangat kuat Murid berjubah hitam itu bertanya Dengan mata terbelala Yukuan menggelengkan kepalanya Aku tidak bisa menilai kekuatan anak ini Hanya dengan pukulan ini Tapi menurutku Metode anak ini lebih dari itu Mungkin Kamu dan aku bukan lawannya Maksudmu kita bukan lawannya Wajah murid berjubah hitam itu penuh dengan ketidakpercayaan Kita semua telah menjadi makhluk bawaan Dan kita dapat menggunakan Yuanri Yang disebut kontrol ki dan pembentukan tentara Metode ofensifnya jauh dari sebanding dengan sunsum penyempurnaan Bagaimana dia bisa? Aku tidak tahu Yukuan masih menggelengkan kepalanya Hanya saja aku punya perasaan ini Setelah adegan hening untuk beberapa tarikan nafas Seluruh murid sekte luar puncak gerimis Akhirnya keluar dari keterkejutan Dan segera mulai bersorak Ledakan kekuatan Loseng jauh melampaui imajinasi mereka Tapi murid luar juga sangat jelas Meskipun mereka bersorak Itu tidak berarti bahwa Loseng akan memenangkan seluruh kompetisi Karena di belakang Loseng akan menghadapi tiga master puncak burung nasar Mungkin satu persatu dengan kekuatan yang lebih kuat Hanya saja penampilan Loseng telah menyelamatkan banyak wajah puncak gerimis Meskipun puncak gerimis menempati urutan terakhir Tetapi mereka berdua adalah murid puncak gerimis Semua orang masih menghargai wajah kelompok ini Bisa berdiri saat ini Butuh banyak keberanian Sekarang Wajah dua puluh atau lebih orang di puncak burung nasar saat ini Sangat jelek Mereka mengirim tiga atau empat orang Untuk menerobos kerumunan Menyarat lelaki pendek itu keluar dari batu bata yang rusak Dan membawa mereka kembali ke dalam kelompok mereka Tetapi murid-murid puncak gerimis juga bermain terik secara diam-diam Dengan sengaja bergerumun di sana Dan butuh banyak usaha untuk memindahkan pria kecil itu kembali Loseng berjalan di sepanjang tepi arena Dan berkata kepada orang-orang puncak burung hering Siapa lagi yang ada di sini di puncak burung nasar Meskipun ada suara Loseng datar Kalimat ini sangat mendominasi Saya telah membunuh satu Siapa lagi selanjutnya Kata Loseng Kalimat ini jauh lebih kuat daripada Tianyi Dan kata-kata mengecek pria kecil itu Karena hanya kalimat Siapa lagi? Sepertinya tamparan yang kuat yang menampar wajah lawan dengan ganas Hmm Bahkan penyempurnaan sunsun berani menjadi begitu sombong Aku akan menantangmu Seorang pria keluar dari kerumunan puncak burung nasar Pria itu tinggi dan kekar Dengan otot kencang di sekujur tubuhnya Dengan erat menopang jubah putih Pria kuat itu melompat Seperti menarap besi dan membanting ring Ketika dia menginjak ring dengan kedua kakinya Pria kuat itu dengan sengaja mengedarkan energi sejatinya Menginjak dengan kuat Yang membuat seluruh arena tiba-tiba terguncang Ada ledakan keras Momentumnya mencengangkan Ini adalah pamer yang disengaja Namaku Hutie Aku peringkat ke sembilan di puncak burung nasar Meskipun pria kuat ini suka pamer Dia memiliki temperamen yang lugas Tidak seperti pria pendek yang suka menggoda orang lain Karena Hutie ini sangat sopan Losen juga mengangkat tangannya Saya loseng Tidak memiliki peringkat di puncak gerimis Apa? Tidak ada peringkat? Hutie sedikit terkejut Dan kemudian dia mengetahuinya Anak ini adalah kondisi penyempurnaan sung-sung Mungkin dia belum lama memasuki puncak hujan gerimis Jadi dia tidak memiliki peringkat Hutie bergumam dalam hatinya Sekarang apakah kita bisa mulai? Pria kuat itu meraung keras Seluruh tubuh benar energi diaktifkan Dan otot-ototnya yang kuat Tiba-tiba membengkak lebih dari dua kali lipat Coba seputih salju Hutie Robek dengan otot-ototnya yang mengembang Dan terdengar suara kain yang robek Pada saat ini Hutie tampak seperti raksasa kecil yang berdiri di atas ring Hanya dengan melihat tubuhnya bisa merasakan kekuatan ledakannya yang mengerikan Yang membuat murid luar di puncak gerimis melihat pemandangan ini Dan segera berkeringat untuk melihat Lo Seng Karena latar belakang puncak gunung nasar memang jauh lebih kuat daripada puncak gerimis Namun Lo Seng baru saja menyingkirkan satu Dan orang yang muncul sekarang terlihat lebih kuat dari sebelumnya Dan Hutie ini hanya bisa menempati peringkat ke sembilan di puncak burung nasar Aku Hutie tidak memiliki apa-apa selain kekuatan yang besar Jika kamu tidak dapat menahan satu tembakan Aku khawatir aku dapat menghancurkan tubuhmu menjadi lumpur Sebaiknya kamu memikirkannya lagi Kebaikan kamu mengaku kalah Hutie berkata dengan serius Lo Seng dengan hati-hati mengidentifikasi ekspresi Hutie Ekspresi Hutie ini tampaknya tidak palsu Ia meminta Lo Seng untuk mengakui kekalahan Yang memang menjadi pertimbangan Lo Seng Terima kasih atas kebaikanmu Tidak perlu Lo Seng tersenyum Oke Jadi sebaiknya Kamu harus berhati-hati Hutie menarik nafas dalam-dalam Seluruh tubuhnya seperti binatang perubah liar Bergergas menuju Lo Seng secara langsung Tubuh gemuk Hutie menginjak ring dan mengeluarkan suara keras Seperti kata pepatah Satu kekuatan bisa jatuh 10 kali Serangan Hutie tidak memiliki gerakan yang mewah Dia ingin mengandalkan kekuatan sederhana untuk menghancurkan Lo Seng Awas Pukulan pria ini seperti binatang puas Aku khawatir tubuhnya akan hancur Lo Seng Apakah kamu dalam keadaan linglung Atau apakah kamu ingin untuk bersaing dengan Hutie Murid luar di puncak gerimis tidak cukup kuat Tetapi mereka ada banyak murid yang berpengetahuan luas Mereka memahami bahwa seorang murid dengan kekuatan seperti itu Di alam penyempurnaan susum Akan menunjukkan kecemerlangan seperti apa di masa depan Inilah masalahnya Dan mereka merasa lebih kasian pada Lo Seng Menghadapi dampak Hutie Lo Seng masih mengulurkan tinjunya dengan keras kepala Masih menggunakan pukulan Tujuh sisi naga meletus dengan kekuatan yang menakutkan Dan kemudian meninju tubuh senjata roh Pukulan Lo Seng mengenai tempat terkuat Hutie Yaitu bau Hutie awalnya berencana untuk memukul Lo Seng dengan baunya Ketika Lo Seng mengulurkan pukulan ini Hutie tidak mengelak atau menghindar Dan langsung menghantam pukulan ini Dan menurut perkiraan Hutie Lengan Lo Seng mungkin patah setiap inci saat kepalan tangan menyentuh bahunya Tetapi ketika bau Hutie mengenai tinjun Lo Seng Ekspresinya berubah secara dramatis Karena dari tinjun Lo Seng ada kekuatan yang lebih besar darinya Jika kekuatan Hutie seperti binatang puas yang mengamuk Ia akum dan berat Dan ia dapat menarik gunung Maka kekuatan Lo Seng seperti laut luas dan tak terbatas Tuar Saat kedua kekuatan itu bersentuhan Mereka memutuskan satu sama lain Pukulan Lo Seng menghabiskan semua kekuatan pemblokiran Hutie Pada saat yang sama kekuatan kecut yang sangat besar ditransmisikan ke tubuh Hutie Yang segera membuat Hutie mundur selusin langkah berturut-turut Hutie sepertinya menghentikan sosoknya Tetapi kekuatan Lo Seng tidak ada habisnya Dan segera Hutie mundur ke tepi ring Menginjak udara dan jatuh ke bawah ring Hanya dengan pukulan kekuatan Lo Seng menang Semua murid puncak gerimis Merasa hati mereka akan melompat keluar saat ini Penampilan Lo Seng hari ini dapat dikatakan telah sepenuhnya Menumbangkan persepsi mereka tentang dunia Sekarang penampilan Lo Seng tidak bisa lagi dikatakan luar biasa Jika Anda harus menggambarkannya Anda hanya dapat menggunakan kata monster Siapa yang mengira Hutie Yang dikenal karena kekuatannya Juga ditinju oleh Lo Seng Dan apa yang digunakan Lo Seng bukanlah kepintaran Tetapi untuk melawan dengan kekuatan yang lebih sombong Lo Seng terus menggerakkan lengannya Dan ternyata kepada kerumunan puncak burung nasar Dengan tatapan acu-tacu Siapa lagi? Hutie itu kasar dan tebal Meskipun Lo Seng memukulnya dari ring Dia tidak terluka Ekspresinya adalah sangat keras kepala Masih tidak puas Tunggu dulu Aku belum siap sekarang Aku tidak menyangka Kamu begitu kuat Aku ingin melakukannya lagi Kamu sudah keluar dari ring Kamu sudah kalah Yang berikutnya Lo Seng menggelengkan kepalanya Dia baru saja kembali ke puncak gerimis hari ini Dan dia sedang melakukan pertempuran cepat Secara alami Dia tidak akan menyetujui permintaan Hutie Setelah itu Orang lain dikirim dari puncak gunung nasar Selama dua putaran berturut-turut Lo Seng mengalahkan lawannya hanya dengan satu pukulan Tidak diragukan lagi Itu juga memberi tekanan besar pada kelompok murid luar di puncak burung nasar Meskipun Lo Seng hanya berada di pemurnian tulang sum-sum Semua orang di puncak burung nasar telah sepenuhnya menyingkirkan penghinaan ini Lo Seng bukanlah kebetulan Atau mengandalkan keberuntungan Tetapi mengalahkan Hutie dengan kekuatan nyata Yang telah membuktikan bahwa kekuatan Lo Seng jauh melampaui level yang sama Orang keempat yang dikirim oleh puncak burung nasar sangat berhati-hati Setelah memasuki ring Sayangnya Lo Seng masih tidak memberinya kesempatan Dia masih menggunakan pukulan Dan penantang keempat dari puncak gunung nasar tersingkir dari ring Melihat adegan penuh gairah ini Semua murid puncak gerimis di tempat kejadian Tidak dapat menggambarkan perasaan mereka dengan kata-kata saat ini Mereka hanya terus meraum Sepertinya hanya dengan melakukan ini Dia bisa menunjukkan kegembiraannya Seratus kaki dari arena Ada dua wanita berdiri di gedung kecil Mengawasi setiap gerakan di sini Kedua wanita ini cantik Dan mereka ada di seluruh negeri Guru So, saya diperintahkan oleh Anda Anda mengatakan bahwa Saya akan memimpin seseorang untuk murid sekte luar dari puncak gerimis Penjahat seperti itu telah muncul Wanita yang berbicara itu bermargamu Dan dia namanya adalah Muking Dan dia adalah salah satu mentor dari puncak gunung nasar Tantangan kali ini sebenarnya diatur oleh kedua mentor ini Untuk memotivasi murid-muridnya untuk berlatih keras Para mentor ini telah menggunakan hampir setiap metode yang dapat mereka pikirkan Tantangan gunung juga merupakan cara yang sangat efektif Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!